Presiden FIFA datangkan ahli VAR untuk mengecek ulang keputusan wasit François Letesier di Laga Timnas Indonesia versus Guinea di babak playoff Olimpiade Paris. Dia mengatakan bahwa pelanggaran Witan berada di luar kotak finalti. Bahkan Presiden FIFA tak sahkan gol Guinea. Begini penjelasan lengkapnya. Kegagalan Timnas Indonesia dalam meraih tiket ke Olimpiade Paris memicu debat sengit tentang keadilan dalam dunia sepak bola. Pertandingan Timnas Indonesia versus Guinea di babak playoff Olimpiade Paris menimbulkan kontroversi besar, terutama terkait keputusan wasit yang mempengaruhi hasil akhir. Pertandingan tersebut memunculkan pertanyaan Presiden FIFA ketika pada menit 27, Guinea diberi hadiah penalti setelah Witan Sulaiman dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa Witan melanggar pemain Guinea di luar kotak finalti. Namun, wasit asal Perancis yaitu François Letesier menganggap pelanggaran Witan Sulaiman melanggar pemain Guinea di dalam kotak finalti. Itu yang menjadi pertanyaan Presiden FIFA kepada keputusan wasit tersebut. Presiden FIFA yang menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Guinea merasa terkejut dengan keadilan dan keputusan wasit tersebut. Bahkan pada menit 75 terulang lagi. Ketika Guinea diberi hadiah penalti setelah Alfeandra Dewangga dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa Dewangga telah menguasai bola sebelum pemain Guinea terjatuh yang memunculkan keraguan akan keputusan wasit. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong dengan tegas menolak keputusan wasit asal Perancis yaitu François Letesier. Yang memberikan penalti kepada Guinea. Bahkan keeper Timnas Indonesia U23, Hernando Ari Sutaryadi, menceritakan bahwa pemain Timnas Indonesia sempat ingin keluar dari lapangan bermain akibat keputusan kontroversial itu, tetapi tidak jadi. Hernando Ari menceritakan bahwa pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Taeyong, tidak kuasa menahan air matanya. Pelatih asal Korea Selatan itu disebutkan menangis di ruang ganti stadion. Kekalahan 1-0 ini berarti Indonesia harus menyerah dan melupakan impian mereka untuk berlaga di Olympia de Paris. Namun, tanggapan dari pimpinan sepak bola dunia tidak berhenti pada keputusan lapangan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan pernyataan yang menarik perhatian setelah insiden ini. Dalam pernyataannya, Gianni Infantino menekankan pentingnya keadilan dalam olahraga. Dalam situasi seperti ini, kami memahami betapa pentingnya keputusan yang tepat, kata Infantino. Kedua tim memiliki hak yang sama untuk bersaing dengan adil. Jika ada keraguan akan kecurangan pertandingan, kami akan bertindak. Gianni Infantino menyatakan bahwa pelanggaran ini harus ditinjau ulang dengan jelas. Ini bukan hanya tentang hasil satu pertandingan, tetapi juga tentang keadilan dalam dunia olahraga. Jika ada tanda-tanda kecurangan atau ketidakadilan yang merugikan satu tim, FIFA akan bertindak tegas. Kami akan memastikan bahwa proses peninjauan dilakukan secara adil dan transparan. Meskipun keputusan lapangan bisa saja kontroversial, penting bagi pemimpin dunia sepak bola untuk memastikan bahwa setiap pertandingan diputuskan dengan keadilan mutlak. Dalam era di mana teknologi memberikan kemampuan untuk meninjau keputusan dengan lebih teliti, harapan akan keadilan dan integritas semakin tinggi. Berita kedua Begini alasan Federasi Toulon Cup mengapa tunjuk Timnas Indonesia di turnamen Toulon Cup tahun 2024 Paris. Setelah perjuangan panjang di babak kualifikasi Olimpia de Paris yang akhirnya mengakhiri dengan kekecewaan, Timnas Indonesia kembali mendapat kesempatan emas untuk membuktikan potensinya di panggung internasional. Kali ini, panggilan datang dari Toulon Maury Cerevello, yang lebih dikenal dengan nama Toulon Cup, turnamen pramusim yang diikuti oleh tim-tim muda dari berbagai belahan dunia. Ketika Mesir, yang awalnya direncanakan untuk berkompetisi di Toulon Cup 2024, mengumumkan pengunduran diri. Dunia sepak bola sedikit terkejut. Namun, kekosongan tersebut segera terisi dengan keputusan mengejutkan, Timnas Indonesia dipilih untuk menggantikan Mesir. Timnas Indonesia berada di grup B. Dalam grup yang terdiri dari Ukraina, Jepang, Italia, dan Panama, Timnas Indonesia akan diuji dengan berbagai tingkat permainan dan gaya bermain. Namun, inilah kesempatan bagi Garuda Muda untuk menunjukkan semangat juang dan kemampuan mereka setelah gagal lolosnya di Olimpia de Paris. Partisipasi Timnas Indonesia di Toulon Cup juga menjadi momentum penting bagi para penggemar sepak bola Indonesia untuk memberikan dukungan mereka. Dalam setiap langkah yang diambil oleh para pemain muda tersebut, mereka akan merasakan dukungan penuh dari bangsa dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengejar impian mereka dalam dunia sepak bola. Toulon Cup 2024 bakal dijadikan ajang pemanasan bagi Timnas Indonesia U20. Sebab, pada agenda selanjutnya, Squad Garuda Nusantara akan mentas piala AFF U19 tahun 2024 yang rencananya berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Dengan demikian, kehadiran Timnas Indonesia di Toulon Cup 2024 Paris bukan hanya tentang mencari kehormatan di atas lapangan, tetapi juga tentang membawa harapan dan kebanggaan bagi bangsa. Semoga para pemain dapat mengambil peluang ini dengan sepenuh hati dan menjadikan setiap momen sebagai langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Toulon Cup 2024 dijadwalkan bergulir pada 3 Juni hingga 16 Juni 2024 di wilayah Bouches-Durhonei yang berada di bagian selatan Perancis. Terdapat total 25 pertandingan yang akan berlangsung di lokasi. Namun, turnamen ini bukan ajang sembarangan. Turnamen ini jadi salah satu ajang yang melahirkan berbagai bintang sepak bola kelas dunia. Cristiano Ronaldo pernah membela Portugal di pentas ini pada 2003 lalu. Kemudian beberapa pemain elit lain juga telah ikut serta bersama negara masing-masing seperti Zinedine Zidane, Frank Lampard, hingga David Beckham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!